Di suatu tempat, di desa itu mengalami kekeringan yang luar biasa Lalu pemuka agama atau tokoh disana bilang kepada warganya bahwa Apakah anda yakin dengan Tuhan anda? Yakin, semua pada menjawab seperti itu Hari kedua, sama juga ditanya, hal yang sama, hal yang sama, hal yang sama Ternyata, dari sekian banyak warga, ada warga yang selalu membawa payung dan jas hujan Dan itu diketawakan oleh warga sekitar Karena kondisinya pada saat itu adalah musim kemarau dan tidak mungkin hujan Pada saat tokoh agama itu memberikan hutbahnya, memberikan petuahnya Apakah anda yakin akan hujan? Dan berdoa, yakin dan segala macam Lalu, dia membantah bahwa anda tidak yakin Warganya pun ada yang protes Oke, kenapa kakek bilang kita tidak yakin? Padahal kita sudah yakin, benar-benar yakin dari dalam hati, dari jiwa kita sudah yakin Bahwa kita sudah berdoa, kita sudah benar-benar melakukan ritual dan sebagainya Nah, kata tokoh masyarakat itu, ya, kata pemuka agama itu dia bilang Kalau kamu yakin, kamu harusnya seperti dia Ditunjuklah orang yang selalu bawa jas hujan dan payung Kenapa? Dia yakin bahwa hari itu akan hujan walaupun itu musim kemarau Artinya apa di sini? Kalau anda merubah keyakinan anda bahwa anda bisa sukses, anda bisa kaya, anda bisa melakukan apapun secara berhasil, anda bisa melakukan apapun itu benar-benar viral dan sebagainya Benar-benar bagus, kualitasnya bagus dan sebagainya Anda harus melakukan persiapannya Nah, selama ini apakah anda sudah mempersiapkan itu? Karena kenapa? Karena ketika merubah keyakinan, maka merubah hidup Kok bisa? Dengan merubah keyakinan, maka akan merubah cara berpikir, cara berucap, cara tindakan kita akan menjadi lebih yakin dan lebih baik lagi Sehingga apapun yang kita lakukan akan menjadi lebih bagus Ketika menjadi lebih bagus, otomatis nilainya tinggi, harganya tinggi Ya, baik produk, barang, jasa, atau apapun Yang jadi pertanyaan, seberapa yakin anda? Dan, kalau memang anda sudah yakin, kenapa belum merubah perilaku anda menjadi lebih baik? Salam gila dari saya